Baiklah teman-teman semua untuk soal nomor 5 disini mengenai penerapan atau aplikasi dari perkalian bilangan pecahan. Nah soal nomor 5 ini diketahui Sugi dan Dimas ini memiliki buku sebanyak 24 buku untuk masing-masing anaknya. Kemudian buku novel milik Sugi adalah sepertiga dari total buku dan buku novel milik Dimas adalah 2 per 8 dari total buku. Ditanyakan berapakah selisih buku novel Sugi dan Dimas. Nah untuk menyelesaikan soal ini maka kita harus mencari atau menentukan jumlah buku novel masing-masing anak. Jadi disini kita tulis novel Sugi itu adalah 1 per 3 dikali dengan total buku. Total buku Sugi adalah 24. Maka ini hasilnya adalah 3 ini kita bagi dengan 3. Maksudnya 1, 24 dibagi dengan 3 adalah 8. Maka total buku novel Sugi adalah 8 buah. Sedangkan untuk novel dari Dimas itu adalah 2 per 8 dari 24. Kita bagi 8 ini dengan 8 menjadi 1, 24 bagi 8 menjadi 3. Artinya 2 dikali 3 menjadi 6 buah. Selisihnya adalah 8 dikurang dengan 6 artinya 2 buah. Maka kita tulis kesimpulannya di bawah selisih buku novel Sugi dan Dimas adalah sebanyak 2 buah buku novel. Ini adalah jawabannya.